k'k'k'k'k'k t'ahhh mampus.. lesse banget tuh orang.. yuk hub-b'v' veya sootho kalian sadar gak 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 itu gak gak bener tuh atau gak bener aaaaaah masa pertama kali kerja udah hihihi hihihi hhh awas aja ya kalau aku bisa keluar dari sini tuh cewek aku jambakin sampe gundul aaaaaaah hihihi kenapa sih ini Terima kasih telah menonton! Iya dong, dia masih ada karyawan lainnya tuh, yang kerja 1, 2, itu anak buahku semua, jadi di atas karyawan ada aku. Hebat lah. Ada pesenan tuh. Gak lihat maka lo. Gue lagi apa nih? Lo tuh kerja? Atau mau numprong di sini? Dia pelayan, eh pelayan, dia pelanggan. Dia terus? Gue nemenin pelanggan gue dong. Bukan nemenin, tapi layanin. Dia mau pesen apa? Udah, udah pesen ya tadi ya? Udah, sana, kerja. Lo kalau mau pacaran di sini, di tempat kerja, Mending lo pulang aja, gak usah kerja. Hei, jangan lo mentang-mentang deket sama Ferry, lo seenaknya sama gue. Kok enggak? Hah? Bukan karena gue deket sama Ferry, gue mentang-mentang. Terus apa? Hah? Lo selalu ngusir gue? Gue kesini lo ada? Gue kesana lo ikutin? Gue bukan musik. Terus mau lo apa? Tapi gue pengen lo profesional kerja. Sekarang kan jam kerja. Lo ngapain pacaran? Terserah gue dong. Terserah gue. Terserah gue. Gue ngomong kerja, terserah gue. Bukan gue yang deket sama Ferry. Tapi lo yang jauh dari kita. Lo udah gak solid. Udah gak solid? Hah? Udah gak solid? Ferry selalu marahatin lo. Sedangkan gue, lo kayaknya dibuang aja gitu. Ya karena lo kerjaannya gak becus. Karena lo ikut campur. Dan lo bilang sama Ferry kalau gue gak becus gitu. Hah? Laporin lagi. Eh, tanpa gue bilang sama Ferry. Ferry udah tahu kerjaan lo gimana. Kalo udah kegiatan gue setiap hari kayak gini. Jangan lo usik. Biarin aja. Hah? Eh, lo bukan bapak gue. Jangan turut gue lo. Gue gak bodoh. Terus, mau lo apa? Gue gak akan biarin karyawan Ferry. Seenaknya kayak gini. Eh, disini kita sama-sama karyawan. Dan seenaknya lo bukan atasan gue. Jadi lo jangan ngatur-ngatur itu ban gue. Jangan salah kalau gaji lo dikurangin. Ya, introspeksi. Lo mending pergi ya. Untung Ferry masih baik sama lo. Dengan sikap lo kayak gini. Bisa aja dia ngularin lo. Gini nih. Tangan kanan si Ferry. Pergi lo. Perusahaan gue. Jangan gue campur. Anak kecil aja tau siapa yang bener siapa yang salah. Mbak. Mau lo apa sih? Hah? Ngapain? Ngapain? Lagi dia? Gue gak mau ribut. Eh, Boy. Yang ada masalah. Lo sama gue. Enggak. Gue sorry. Mbak. Sorry ya kalau saya bilang di depan pacarnya. Tapi dia emang salah. Kalau salah jangan dimilain. Dimarahin lo. Pergi. Atau lo sama aja sama dia. Pergi lo sekarang. Kalau gue pemilih cafe ini. Gak gue pecat. Kapan lo pergi pemilih cafe? Hmm? Bisa kayak lo. Gak akan. Lo sama kayak gue. Gak akan berkembang. Pergi lo. Karena lo selalu ngusik. Urusan gue. Ya? Pergi lo sekarang. Gue tuh niat kerja. Bisa aja gue nanti sukses. Masih nanti. Pergi lo. Tapi kalau lo aja jadi karyawan kayak gini udah gak niat untuk kerja. Kapan suksesnya? Takdir. Ada takdir. Tuhan. Gak ngatur Tuhan bukan lo. Ya? Pergi lo. Gue kayak ngomong sama anak kecil. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Pergi lo. Pergi. Sosokan banget. Apa karena lo paling dibela sama Ferry? Terus enaknya sama gue. Gue gak tinggal diam kok. Lihat aja nanti. Se, maafin aku ya. Biasa iri sama lo. Oh engga. Engganggu kok. Dia sama-sama karyawan sama kayak aku. Cuma dia iri sama aku. Karena aku bisa sebebas kayak gini. Dia masih di bawah aku. Aku bisa ngatur-ngatur dia. Cuma karena dia deket sama Ferry, dia seenaknya. Sama aku gak bisa. Ya udah. Aku ambil pesanan kamu ya. Entah. Tidak. 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 Kok aku nyari kemba2 di bawah awas ada ya? Ada. Misalkan gak sih? Jujur. Ya ampun, Mery. Susah banget. Selalu bohong. Jadi orang. Lagian kamu tuh ngapain sih? Pengen nejar-nejar Ferry. Ya segala, dia tuh lagi pengen fokus sama karirnya. Aku juga gini bantuin Perry, biar usahanya tuh makin lancar. Gimana sih? Bukan ngancurin. Lagian dia kan ngancur sama-sama papa aku tuh sekarang proyek baru. Dia gak sadar, weh. Kalo di deketin dia, Perry tuh... Gak mal. Jelas-jelas Perry risih. Yaudah, kamu panggilin Perry ya. Aku mau duduk sana. Panggilin. Ya kalo ada aku panggilin, tapi gak ada. Aku telpon nih, Perry nih kalo emang gak ada di sini. Pasti gak ada aku di sini. Yaudah, telpon aja dulu. Tunggu sana. Atau enggak pulang aja. Kamu ngusir aku? Aku disini dibayar dan memesan. Bukan yang ngungsir. Kan tujuan kamu kesini cari Perry. Terus Perrynya gak ada, ya mau ngapain. Masa aja yang mau nongkrong sendirian di sini. Yaudah, aku tungguin Perry di sana. Batuk. Tadi bilang gak ada, gak ada. Maksa banget sih. Aku bilang aja kamu ada urusan ga ke cafe ini. Orang itu gak ada kapok-kapoknya udah dulu. Tiap malem disini nyarin aku. Ke rumah. Sama tau Bang Zen bilang, aku selalu bilang gak ada kalau dia kesini. Dia tuh terobsesi banget ya sama kamu. Aku sampe kesel jadinya. Tapi aku mikir dia tuh suka sama aku bukan karena aku. Iya, pasti ada maksud tuh cewek. Beda banget tau gak? Tapi dia kekeh banget loh. Tangguh banget cewek itu tuh. Kamu tau aku putus sama cewek aku gara-gara... Gara-gara dia. Coba deh pikirin cara biar dia tuh bisa ngejauh dari kamu. Biar bisa ilfil. Gampang. Ambil kantong kresek, tutup, buang ngejauhnya. Hilang. Iya gak gitu juga. Gimana lagi aku sudah ngomong. Kalau gak karena orangtuaku deket sama orangtuanya dia, gak bakalan aku tuh nanggepin dia. Yaudah lah. Cape juga lama-lama. Kamu mau kemana nih? Bunyi lah. Sembunyi? Iya, kalau tiba-tiba dia ketemu aku, pada alpanya dia beritanya. Iya, iya, iya. Tapi dia tadi di depan. Nggak ginungin kamu. Ngomong-ngomong soal... Ini kunci udah dibenerin, teman-teman. Barang rusak. Iya. Tapi... Kayaknya masih aman. Ya ampun. Susah banget. Soalnya ini pintu udah rapuh, udah lama kan. Tapi aman kan? Udah, udah diganti kan? Udah aman kalau cuma... Ngaruh barang-barang. Yaudah. Kan kalau Mary gak kira-kira sih gak kebalan sih. Bentar dulu. Ngomongin soal karunan baru. Bentar lagi dia dateng. Iya, iya, gimana, gimana. Jadi... Kamu pasti seneng. Ini kali pertama dia masuk atau udah? Iya, udah... Pertama masuk, langsung aku terima. Good looking. Cantik. Ramah. Etikanya bagus. Serius? Serius? Yang penting bisa menjual juga. Menjual. Menjual. Menjual banget. Dijamin deh. Satu lagi. Gege. Gege kerjaannya tetep kayak gitu. Ah, meningkat aja deh kalau misalkan gak bener. Ya harusnya dari kamu dong. Kasih ketegasan. Yaudah, ntar aku nyawa. Masa dia sering pacaran kesini? Aku tuh males kesini. Karena tiap malam pasti ada Mary di sini. Aku gak bisa ngontrol jadinya. Makanya aku pasarin semuanya ke kamu. Aku gak bisa. Ngekadiat. Karena aku bukan... Pemiliknya. Yaudah, ntar aku. Dia karena gak dikasih warnanya yang keras tuh. Kayak gitu. Ih, cantik. Cantik. Penasaran. Tapi enggak lah. Cantik. Aku masih menunggu mantan aku balik. Ya iyalah. Secara aku putusnya sama dia tuh gak jelas bukan karena... Yaudah, pasti kamu seneng kok. Surprise nih buat kamu. Yaudah. Jangan bilang-bilang ya aku di sini. Yah, gampang. Aku mau tiduran juga di sini. Datang ke sini cuma untuk tidur. Eh, yang udah bilang-bilang. Iya. Kok suka main game? Iya banget. Mau main? Tidak. Eh, kamu mau bisa.. Bisa pulang dulu? Enggak sudah di situ. Enggak, enggak, enggak. Aku ukur rumahmu nanti, ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Yaudah, ini bawa. Makasih ya, udah datang ke sini. Yaudah. Maaf, ya. Oke, minta maaf. Kiat ya. Cik banget, sih. Bener, nih. Dia, nih, orangnya. Hmm. Apa? Kenapa? Kenapa, mbak? Kenal lu sama saya? Kamu ngapain tadi liatin aku? Enggak liatin kamu, kok. Kenapa sih? Kok kayaknya tegang, gitu? Ada yang mesti saya bantu. Kebetulan saya pelayan di sini. Aku gak butuh kamu, sih. Oh, udah pernah sama dia. Ini kamu pergi dari sini. Oh, mbak. Saya pelayan di sini. Sorry, ya. Saya kerja. Ya, saya juga pelayan baru di sini. Jadi saya... Pelayan baru? Kamu pelayan baru di sini. Oh, ya. Oh, ya udah. Masuk. Langsung putih aja. Kamu masuk duluan. Aku masih butuh. Ngomong sama dia. Jangan ganggu. Yang punya. Ya. Aku yang punya kafe di sini. Bukannya manajer kafe ini, Pak Didan, ya? Mas Didan, kan? Ya, itu cuma manajer. Aku yang punya kafe ini. Aku yang memperkerjakan semua karyawan di sini. Terus, aku gak pernah tahu, ya? Kalau ada pelayan baru, terus perempuan lagi. Ya, mungkin emang sebenarnya Mas Didan gak perlu ngasih tahu, mbak. Masalahnya... Kamu kamu pelayan baru, ya? Kenapa yang ngeliat aku kayak gitu? Saya gak ngeliatin, mbak. Sensi banget kamu sama aku. Ada masalah. Saya gak ngeliatin, mbak. Gak ada, mbak. Ada sensi-sensian. Saya gak lagi datang bulan, kok. Stop. Stop, ya. Yaudah, mbak duduk sini. Yuk, saya enter. Karena udah bilang. Kamu duluan aja masuk. Mbak, jangan bikin gaduhan dong, ya? Kamu gak tahu aku siapa? Hah? Bisa aja lho aku pijat kamu. Enggak mah. Mas Ferry, bukan kamu. Enggak. Masuk. Hah? Masuk, G? Kamu gak? Kamu gak tahu? Aku sama Ferry. Eh, eh. Eh! Gak kemana, he? Urusan aku sama kamu belum selesai. Kita gak saling kenal kok. Aku gak tahu sama kamu. Serius. Iya, aku emang gak tahu sama kamu. Misalnya di sini aku gak enak dilihatin terus sama kamu tadi. Mas saya gak ngeliatin, mbak, loh. Aku punya mata juga. Dari tadi aku tetap mata sama kamu. Ganteng banget, mbak. Itu lho, mbak. Tuh yang di dalam pake. Serius, ganteng banget. Makanya, gayanya tadi saya ngelirik gitu. Saya jomblo, mbak. Jadi, ngeliat ada yang ganteng dikit tuh. Eh, eh. Bentar dulu. Belum selesai. Oh, ini keriaman baru ya? Iya. Coba deh kalau ngecek di gudang. Stok, stok. Mbak, bentar ya. Saya mau ketemu Pak Didan dulu. Hah? Ke gudang dulu. Eh, Mbak Vivi. Udah dateng. Udah. Oh, udah dateng dulu ya biar cantik. Iya, liftingnya habis. Habis ketemu sama Jaya Nyebelin, mbak. Mau gimana pun. Mbak itu cantik, good looking. Udah, mau usah kayak gitu. Makasih, Mas Didan ya. Udah nerima aku buat jadi barista di sini. Iya, sama-sama. Mbak itu memang banyak kerja di sini. Karena udah good looking, cantik, ramah, etikanya juga bagus. Makasih. Oh, iya. Tadi ada mas-mas gondrong juga sih. Karyawan juga di sini. Iya. Dia itu namanya GG. Pelayan juga di sini. Terus kalau mbak-mbak... Rambutnya segini. Mbak-mbak agak bawel. Di depan, duduk. Oh. Yang punya cafe ya. Yang punya cafe. Iya. Enggak apa-apa, udah gak usah dibahas. Oh kamu ketemu sama dia tadi. Udah, udah. Enggak usah dibahas deh. Yaudah. Saya mulai kerja malam ini. Jadi Mas Didan mengajarin apapun. Tinggal bilang aja sama saya. Enggak sesungkan. Saya siap. Jadi enggak cuma di barista saya juga bisa bantu. Bersihin meja. Bersihin tempat ini. Oh. Siap. Kalau gitu ya udah nanti. Kalau kamu bisa semuanya nanti ada gaji tambahan buat kamu. Wah. Siap. Semangat. Ya karena teman-teman di sini juga sebenarnya fokus sama posisinya masing-masing. Tapi. Saya siap kok. Kalau teman-teman butuh saya. Siap. Terus di belakang kayaknya ada biliar juga kan. Nah itu. Di belakang juga ada biliar. Dan. Kalau kamu bisa. Oh saya enggak bisa. Bersih-bersih. Oh ya kalau bersih-bersih bisa. Kenan aja. Ya bisa dibatuhin juga teman-teman. Mas Didan kemarin waktu wancar kan saya juga bilang. Kalau saya punya akun sosial media yang lumayan. Jadi nanti saya bakal manfaatin akun saya. Buat merumuin tempat ini biar makin hits di sini. Itu sih yang terpenting. Ya makasih banyak udah mau. Ngeshare tempat kita. Siap. Biar mungkin rame aja tempat ini. Sebenarnya saya tertarik karena. Kopinya sih. Gatau kenapa kopi di sini ngingetin saya sama seseorang. Nama kafenya aja kopi tuan. Mengingatkan sama seseorang. Selain enak juga mengingatkan sama seseorang. Waduh siapa tuh. Bukan siapa-siapa sih. Gak apa-apa sih Mas Didan. Yaudah kalau gitu. Saya. Lanjut. Kerja. Siap. Selamat bergambung di cafe kita. Eh. Kamu ngapain tadi kabur. Aku baru selesai tau nggak. Dipanggil sama Mas Didan. Mbak. Mbak owner. Ya jadi saya mulai sekarang. Kerja di sini. Perkenalkan nama saya Vivi Lian mbak. Nggak usah. Nggak penting. Katanya kan tak kenal sama kata sayang. Gimana bisa sayang kalau nggak sayang kamu. Ngapain aku udah sayangin kamu. Nggak banget. Oh ya. Yuk. Sana ke gudang. Aku tuh udah nyuruh kamu kan. Baru ke gudang. Ambil bareng-bareng di gudang. Stok ya? Iya. Kenanya lagi kabur siola tadi. Yaudah Mas. Kalian. Ngaruh di locker. Iya. Lanjut aja. Mbak. Mbak itu kenal sama dia. Ngapain marah-marah? Nggak kenal. Ternyata karyawan baru di sini. Seharusnya dong di kayak gituin. Aku nggak suka sama dia. Terus mbak nggak suka sama dia. Mbak bisa apa. Mbak itu nggak bisa apa-apa. Mbak nggak bisa mencar dia sembarangan. Yang punya cafe ini bukan mbak. Kau tahu. Kayaknya yang punya. Kayaknya. Tadi sebentar lagi. Aku juga akan ikut mengelola cafe ini. Mbak. Jangan lumpi. Udah jangan lumpi. Bawel banget sih. Gitu dulu fairy mau sama dia. Kau kerjain. Susah banget sih. Gini. Ketemuan. Loh. Loh. Eh. Woi. Ada orang nggak? Woi woi. Itu. Woi. Halo. Tunggu? Oh. Tunggu2. Oh buat kamu. Nggak betah disini dan lagi pecap segera. Karena kamu nggak bisa. Degur-egur lagi sama fairy. Mampus. Lese banget tuh orang. miiiiiiiiiiiiiiii gannng 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 ih please.. sadàar gak gua.. gak.. itu ga benar tuh gua gak bener aaaaaaaaaaaaaaa masa pertama kali kerja udah ijejejeje aaaaaaah lo awas aja kalo gua bisa keluar dari sini tuh cewe aku jambakin sampe gundul god gase? kamu disini? tuan si kamu kesini kamu kerja disini? iya ohhh ohhh jadi kamu kerja sama mary hah maksudnya aduh ver jadi sampe sekarang kalembro tuh nempel ya dari dulu ooohhh cekan bener kamu jeles sama mary emang kita ada sesuatu pernah lupa hehehehe eh tanya konfirmasi dulu dengan tiba2 ngambil putusan ngapaan sih aku juga gapingin tau gak peduli lagi udah beda jaman gak usah dijelasin udah lewat berapa tahun tuh masa? aku gak peduli kali masa? ngapaan sih ini orang teatik sambet kamu tuh disini biasanya kalo malem agak agak cerita yang lain mer kita gak kunci loh di dalem sini apaan aku tau nih disini sotoy banget sotoy banget woi 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 bukain woi hehehe didan di woi woi dapet ibur kamu yaudah nungguin aja sampe mereka sadar kalo kita berdua gak ada di depan kan salah lagi ini pintu ih woi bed lagi tenang ada handphone aku ini coba kenapa? mati juga mati juga gak ada colokan disini gak ada tau disini gelap ini cuma remang-remang laku dari luar yaudah sabar sampe mereka sadar kita gak ada di depan woi kamu seneng ya sama aku ini yaelah ya enggak lah ngapain seneng kamu tuh kalo ada apa-apa cerita tanyakan dulu jangan langsung ambil keputusan kamu tuh ngomong apasih? ya ngomong masalah lulah emang kita ada apa? masalah lalu gak ada apa-apa aku udah lupa eee begitau loh banyak kenangan kamu kenapa cemburu terus deh tadi aku gak enak badan makanya kalo kerja itu jangan terlalu diporsir ya kan biar bisa punya banyak tabungan biar kita bisa bisnis bareng coba gua kasih tau pertimbangannya gimana gimana? kamu sibuk kerja nih nyari duit banyak duit mu tapi kamu sakit bayari rumah sakit percuma yang kamu tabung abis iya mending sama-sama jaga kesehatan dijaga kerjamu juga masimal kayak gitu ya ampun kalo ada kamu nih sama kamu terus aku bakal set terus karena kamu tuh bawel banget ngingetin aku makan bukan bawel ngingetin tapi itu namanya perhatian iya bukan itu ini makan sayang iya aku janji deh makannya teratur gak begadang terus kerjanya juga sesuai porsi nih gak berlebihan janji harus gitu dong iya kamu tambah kurus tuh soalnya apaan gudut gusan serius enggak gudutan atau bajunya yang gusaran iya kamu tuh ngasih kode biar aku diet ya apapun kamu tetep aku terima yaudah pokoknya nanti aku pengen punya bisnis cafe bareng sama kamu cafe? hmm boleh nanti aku sendiri yang bakal ngurusin cafe nya kamu bisa tetep fokus sama kerjaannya sekarang karena kita harus bisa membaca peluang disini di bondawasola lagi booming tentang cafe-cafe yang gimana enak nongkrongnya disitu dan harganya murah kopinya enak itu pasti dicari bukan yang cuma cafe baru yang ujuk-ujuk baru boom tapi habis itu sepi kita gak boleh kayak gitu jadi kita rasa harus tempat juga harus dan harganya harus sesuai sama pasaran disini iya iya kalau masalah kayak gitu mah aku gak paham kamu gak paham tapi tetep butuh kamu untuk bikinin video promonya sayang aku support apapun itu terkasih ya terus tentang kita ini gimana cuma planning tentang gimana masa depan kita mencari duit tapi untuk ikatan kita ini belum ada sinyal yang positif kayaknya gimana yaudah kita jalanin aja dulu ngapain sih keburu jalanin mulu eh enak dilai tetangga orang tua kita masing-masing yaudah kalo bisnis kafenya jalan abis gitu apa itu? kan bentar lagi kita tinggal nyari kalo gak jalan berarti gak jadi-jadi yang gak boleh gitu yang gak boleh gitu harus jadi sayang iya tapi kan jangan terpaku sama itu jangan berpatokan sama itu iya tapi janji ya kamu gak boleh nakal ngapain kamu tau aku gimana kita pacaran udah lama iya kan yaudah istirahat ya aku doang yaudah udah inget bisa gak sih gak bisa cerita itu kan gak bisa maafo konten kalo cerita masa lalu yaudah gimana sekarang masa depan kamu sama Mary? aku sama Mary gak ada apa-apa alah gak ada apa-apa nempel sampe sekarang tuh buktinya kemana-mana ngikut kamu aku pura-pura lupa aja depan Mary eh kamu tau aku sini ngapain iya aku mana tau lagi bersih-bersih aku tuh sembunyi dari Mary dari dulu dulu aku denger kok aku tau sesuatu kamu mana aja sih? apanya? kamu sering kabur dari aku ya kan? kabur kabur ngapain juga emang kamu apaan mau kabur dari kamu soalnya aku ke cafe kamu tuh selalu gak ada sampe aku tuh tengkar terus sama Didan kenapa? karena nyariin kamu lah Mary kamu tau aku punya pacar aku gak enak kalo kamu sering-sering apalagi kamu ke rumah kalo ke pergok pacar aku gimana? grabi kan? Mary Mary kamu cuma sebatas pacaran lah terus? sebelum jana melengkung jana pening melengkung semuanya bisa kok aku dapetin kamu ini aku tau orang tua kita memang dekat tapi bukan berarti kita harus jadi enggak kita punya kehidupan masing-masing kamu mungkin bisa cari cowok lain dan aku juga punya pacar gak mungkin aku sama kamu sorry ya tapi aku maunya sama kamu gimana dong? gak boleh gitu lah kamu harus ngerti kamu harus paham posisiku gimana namanya terasa itu gak bisa dipaksain namanya juga rasa nanti bisa berubah gak kira berubah aku sayang sama pacar aku emang iya sayang apa? mau iya gak perlu kamu tau dong sayang pastinya aku emmm kayaknya aku bisa direbuk kamu dari pacar kamu nah iya yang gila deh ayo jangan guion gitu lah aku orang tua kita baik-baik aja jangan dibuat hubungan kita gak baik karena kita maksudnya hubungan orang tua kita gak baik karena kita emang kan? aku ngangguk kamu tuh sebagai yaudah temen aja gak lebih dari itu yaudah deh kalo gitu aku bakal tetep usaha dan yang penting jangan nekat kalo saat itu sih kita liat aja nanti eh aku buang dulu ya udah udah gak enak kalo sampe vivixing nanti aku main ke cafe awas aja kalo kabar ini aku gak ada ada pasti yaudah shhh gila tuh orang gila tuh orang rebut banget jadi cewek yang mahal bikin gitu orang udah punya pacar masih aja udah mau direbut balik lagi siapa maksudnya? ehh ehh kamu ada tamu barusan? ehh meri ketemu di luar enggak ehh gini sayang meri disuruh nganterin makanan sama orang tuanya ke aku gak apa-apa kok iya kamu tau kan gimana hubungannya orang tuaku baik banget ih itu maksudnya jangan kamu mikir macem-macem aku gak mikir macem-macem sih cuma ada hal penting yang mau kubrolin sama kamu setelah aku pikir-pikir wah trakan cafe gimana progresnya aku ngerasa kita tuh sia-sia bar aku ngerasa kita tuh sia-sia bar bangun dafi semuanya hah maksud kamu apaan sih? aku udah capek udah aku cuma mau ngapain capek maksudnya aku mau tidak selesai eh gak segampang gitu aku kita pacaran udah lama dan kamu tau aku sayang banget sama kamu begitu kan sebaliknya dan tiba-tiba kamu sekarang bilang kamu capek apaan buat kamu capek? mungkin itu cuma di mulut aja kamu kayak gitu aku gak tau di hati kamu di belakang aku kamu gak percaya ya sama aku kamu cemburu sama meri oh enggak tapi kayaknya dia kayaknya pantes deh buat kamu apalagi keluarganya juga sama keluarga kamu tuh deket banget iya kan? kenapa sih yang kamu pikirin? eh kita tuh hanya perlu komunisi yang baik gak sepihak kayak gini ya udahlah percuma juga di debatin aku gak mau percuma di debatin aku harap aku gak mau debat aku cuma mau kalorifikasi aja apa yang mau buat kamu kayak gini bahkan aku gak apa gak ada alasan aku bisa dengan gampang jatuh cinta sama kamu dan dengan gampang juga dong aku bisa lupa aku bisa capek aku bisa bosen aku bisa jenuh banyak hal percuma aku berarti sama kamu dari dulu sama kayak aku kasih makan burung dan pada akhirnya ketika dia besar pergi terserah oke sampe detik ini itu kenapa aku disini lo pengen kontrol cafe ini sebenernya dia tiap malem mel aku terus tau gak gak pernah apel aja nih ah iya kan woy denger g dan di luar tuh rame banget ya yow udah eh serius gak pernah jadian sama Mary iya ampun makanya tanyain dulu jangan langsung ngambil keputusan kesel kan kesel apa ya itu eh kucing kali feng udah ada aku tenang Eh, Pak, udah ngeliat Ferry sama pelayan baru? Gak tau, kan lo yang paling deket sama Ferry. Anak naga gue, tempen banget lo. Gak aneh. Kenapa? Mungkin lagi interview atau apa. Dia tau. Mbak. Kenapa? Kari mana? Aku nanya aku sih. Bukan nanya baru. Bukanya pelayan baru. Pelayan baru? Pelayan baru gak? Tadi aku lihat dia udah balik. Eh, kopain aja tadi. Jangan sampai pelayan baru tuh pulang, cuma gara-gara kamu dimarahin ya. Eh, menanya aja kayak kerupuk. Jangan sembarangan. Kita mau diketuin doang. Kita tuh butuh karyawan. Ya udah, kita tinggal cari lain lagi. Mungkin emang udah balik. Lati. Cafe ini udah mau tutup. Pulang. Oke. Tabang aja disini. Ayo beres-beres. Enggak punya rumah lagi. Udah, ayo. Kalau udah mau pulang aja dia mau bantuin beres-beres. Mas. Kan tadi sama kamu. Enggak? Aku mikir kamu disini ngapain? Aku tetep ya dengan mimpi aku. Bakal bisa kok nunjukin sama kamu aku bisa punya cafe. Duluan aku. Tau gak siapa yang punya cafe ini? Mary gak usah ngomong. Mari, mari. Sok tuh orang tuh. Aku ngaku. Ini cafe ku lagi. Bentar lagi kan kafenya tutup. Kalau mereka gak sadar kita gak ada gimana? Dan. G. Dan G. G. Oh. Gigi tuh ada passwordnya biasanya. Pasti dia denger tuh. G. Gigi ga gena. G. Ga gena. Udah jam 12 anak-anak udah pulang nih. dan ga di gapada. dan ga di gapapa. Tahu enak untuk me pastimu. ". Sep 75 nina tua uh bulugo. juga datang kecil pun. Terima kasih말라, dan gira bili ratat bea bilaht enforce. Terima kasih. 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 Enggak. Terima kasih. 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 Bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.